Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Asari Tech Channel Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara melakukan manajemen toko di aplikasi kasir yaitu Asma Kasir Jadi untuk Bapak Ibu ketika mau baru beli aplikasi kasir ini Bapak Ibu yang pertama Kali lakukan adalah melakukan manajemen toko Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke URL-nya Ke perambah browser ini Nanti Bapak Ibu ketikkan subuser di belakang subdomainnya Tulis subuser Nah kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login ini Nah jadi halaman login ini itu khusus untuk melakukan manajemen toko Berbeda dengan yang subdomain utamanya Kemudian Bapak Ibu login dengan akun owner Akun owner Memasukkan username dan kata sandinya Ini adalah perbedaan dari tampilan utama kasir sama tampilan dari supervisor Jadi di superstore ini nanti Bapak Ibu akan ditampilkan beberapa menu Itu menu manajemen ya Di sini ada submenu manajemen toko, manajemen owner, manajemen kepala dan manajemen kasir Yang pertama Bapak Ibu bisa buka manajemen toko Nah di menu manajemen toko ini Bapak Ibu bisa menambahkan toko baru Misalnya Bapak Ibu ada toko nih Buka toko baru Nah biar Bapak Ibu cukup menggunakan satu aplikasi ini Bapak Ibu bisa masuk ke submenu manajemen toko ini Nah kemudian Langsungnya adalah menambahkan klik tambah toko ini Nah kalau misalnya disini itu ada beberapa toko ya Misalnya ada Asmakasih, Rami Makasih, Budang, dan Bumissel Nah misalnya Bapak Ibu disini menambahkan satu toko lagi Nah disini ada keterangan kode dan nama toko tidak boleh sama Jadi kode toko yang sudah ada disini Misalnya disini ada 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu tidak boleh menambahkan kode toko nya sama Jadi misalnya coba misalnya yang harus itu adalah 5 Kalau misalnya 4 tidak bisa Nah kemudian mana tokonya Misalnya disini kita buat nama Tokonya Donnie Donnie Sell Kemudian klik simpan Nah setelah menambahkan toko Bapak Ibu diharuskan wajib untuk melakukan setting Nah untuk melakukan setting Bapak Ibu bisa klik tombol setting di bagian sebelah kanan Yang klik setting Kemudian disini disesuaikan Kalau misalkan disini alamat masih tetap ya Kemudian nombor tokonya Kita ganti sell Kemudian ini ucapan Nanti ini akan muncul di bagian nota Terima kasih sudah bergantung aja Kemudian dah home Selamat datang di sepakasi Ini Bapak Ibu bisa ganti Donnie Sell Nah ini nanti akan muncul di halaman depan aplikasi Ketika Bapak Ibu launching menggunakan akut Bapak Ibu masing-masing Kemudian disini ada letter Nanti ini juga akan muncul di bagian nota sebelah bawah ya Ini akan tertulis terimpas atas kunjungan Anda Barang yang sudah dibeli tidak boleh dibuka Jadi mungkin ini Nah ini B ini gunanya biar ada enter-nya Enter di bagian bawah Nah setelah dirasa sudah sesuai isiannya Bapak Ibu bisa klik simpan Dengan pengaturan berhasil disimpan Asalah wujudnya ya Agar ada akun yang bisa mengoperasikan Toko baru ini Bapak Ibu bisa klik menu manajemen Kemudian misal kita akan menambahkan terlebih dahulu Yaitu manajemen honor Bapak Ibu bisa klik manajemen honor Nah disini Untuk menambahkan honor Bapak Ibu tinggal menambahkan di bagian sini Misal mama Donnie username Donnie password 123456 123456 Kemudian kode tokonya ya Nah ini Bapak Ibu perlu sangat perhatikan disini ya Jadi kalau misalkan Bapak Ibu salah memasukkan kode tokonya disini Jadi nanti akun ini bukan untuk mengakses kebutuhan dari ini ya Dari yang ibu inginkan Jadi memang harus benar-benar dipastikan disini Akun ini akan mengakses toko mana ya Contoh misalnya disini Donnie akan mengakses toko Donnie Berarti dipilihan Donnie Benar disini ada akses Ada dua pilihan Akses semua toko atau akses satu toko Kalau akses semua toko Berarti nanti Bapak Ibu bisa login di semua akun menggunakan akun Donnie Tapi kalau misalkan akses satu toko Itu si owner hanya bisa login di akun Ini saja tidak bisa masuk ke toko yang lainnya Nah contoh misalkan disini kita bisa mengakses semua toko ya Nah klik simpan Disini nanti akan ada keterangannya Jadi nama Donnie, username, kode tokonya 5 Mengaksesnya Akses ke semua toko Nah nanti Bapak Ibu bisa reset password atau Buat password di bagian sini Kalau mungkin menghapus password di bagian sini Eh menghapus data akun di bagian sini Ya begini itu Kemudian kita tambahkan manajemen kepala Nah disini adalah aksi untuk menambahkan kepala Sama misalkan disini Buat Donnie kepala gitu ya Untuk membedakan dengan yang owner tadi Ini kepala Ini masuk ke 1, 2, 3, 4, 5 Nah bedanya tadi Corner dan kepala Kalau owner tadi ada beberapa pilihan akses ya Bisa login ke semua toko atau tidak Tapi kalau misalkan kepala Ini khusus login di toko ini saja Jadi nanti kode tokonya bisa dipilih ya Dari sell Dan klik simpan Nanti muncul di bagian sini Nama, username, dan kode toko Untuk selanjutnya bisa melakukan manajemen kasir Misalkan dari kasir Dan klik simpan Nah caranya yang bersama Nah ini adalah langkah pertama Yang Bapak Ibu perlu lakukan Setelah deal transaksi pembelian aplikasi Aspa Kasir ini Nah Kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan tadi Nama toko baru Kemudian akun owner, akun kepala, dan akun kasir Bapak Ibu bisa logon terlebih dahulu Dari super user ini Dan Bapak Ibu bisa masuk ke halaman utama ya Atau URL utama Dari aplikasi kasir ini Jadi di super user tadi dihapus Kemudian klik enter saja Nah kemudian disini Bapak Ibu login Misalkan kita akan login dengan founder Dan bisa masukkan Donnie Passwordnya ya Tadi yang Bapak Ibu buat Dan bisa login Khusus untuk toko tadi Nah toko tadi itu kan belum ada data barangnya Nah kita coba lihat di sebagian sini Apakah ada data barang Maka disini tidak akan muncul data barang tersebut Nah demikian juga Kalau misalkan Bapak Ibu login dengan akun kasir dan akun kepala Maka di toko baru Bapak Ibu ini Itu masih kosong ya Jadi perlu diisi mulai dari 0 Nah nanti kita membuat akun owner Itu bisa akses semua ya Nah perbedaannya disini Jadi disini nanti akan Ketika Bapak Ibu memasukkan Bisa akses di semua toko Nanti di menu manajemen ini ada submenu link toko Nah di submenu link toko ini Bapak Ibu bisa masuk ke toko lainnya ya Misalnya disini bisa masuk ke toko gudang Atau toko 1 ya Kode toko 1 atau kode toko 2 Nanti tinggal klik masuk ke toko di bagian sini saja Mungkin itu terkait dengan manajemen toko di Aspakasir Semoga bisa membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih